Ini salah seorang penyiar ganteng yang aku kagumi sejak lama sebetulnya. Dan saya beruntung dengan beliau ini. Saya dipertemukan di After News Metro TV yang saya bisa sangat dekat dengan orang yang saya kagumi. Pertama adalah gantengnya pasti, dia tinggi. Wah, tinggi? Tinggiannya berapa? Tinggi badan 178. Jarang ukur sih, tapi terakhir yang ukurnya 178. Untuk orang Indonesia saya kira ini sebuah anugrah. Apa sih perasaanmu kalau berhadapan dengan orang-orang yang lebih pendek seperti saya ini? Lebih pendek? Ada nggak perasaan superior gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak masalah ya kalau masalah berinteraksi dengan siapapun. Tinggi badan nggak? Jadi justru saya malah ada kecenderungan juga agak karena faktor usia juga. Justru kalau ketemu yang dua ratusan meter, justru lehernya pegel gitu. Oh, 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 oh. Suaramu lah? Suaramu itu sangat, menurutku sangat eksotik. Ini gimana daya bentuknya waktu itu? Dari lahir udah begini, Pak. Oke, oke. Kamu menyadari itu sebuah artistik yang diberikan Tuhan itu? Saya syukuri ya, saya pelihara dan saya maintain, semoga bisa terus menjadi kendaraan untuk menyuarakan apa namanya, apapun yang mesti diangkat. Misalnya membawakan acara atau bicara seperti ini, misalnya, pernah lho saya suara habis, besoknya mesti siaran radio lagi. Jadi kan radio itu kan cuma kedengeran voice aja kan? Malam sebelumnya habis suara, bayangin tuh. Jadi kalau ngomong, Jadi disitu pengalaman berharga merasakan betapa berharganya namanya suara. Nggak masalah suaranya mau berat, mau cempreng, mau apa, nggak masalah. Tapi suara itu kalau hilang, cari ke kolong, nggak ketemu. Apalagi suara sekelas kamu ini. Terus itu penting nggak untuk sebuah komunikasi, sebuah komunikasi skill gitu lah. Untuk Indonesia yang relatif mudah ini, soal skill berkomunikasi itu. Masih terkait suara atau nggak? Atau secara umum aja? Ya artinya ada suara-suara yang untuk daya dukung komunikasi itu begitu powerful. Rah memiliki itu. Sebetulnya kalau Raffi ini sedang melihat orang-orang lain yang under value, under voice gitu lah. Sebetulnya pengen ngajar mereka nggak sih, Rahul? Oh pengen. Bukan ngajar. Sebenarnya saya lebih pakai suka istilah, karena itu juga beberapa kali pernah gitu kan, kelas-kelas gitu. Oke. Saya lebih senang pakai istilah sharing. Sharing, oke. Karena saya yakin setara timbal balik. Saya bagi apa yang bisa saya bagi, tapi saya juga bisa belajar dari mereka juga. Sama-sama belajar. Jadi sharing istilahnya. Saya sangat tertarik dan sangat mengukai kesempatan untuk sharing, termasuk juga sharing kemampuan untuk menggunakan suara misalnya, sebagai salah satu aset untuk bisa public speaking. Tapi teknisnya susah. Karena kalau ada yang nanya suara perut itu gimana sih? Atau lewat diaframa supaya vibra gitu. Karena itu bahasa training kalau untuk vokal, olah vokal itu seperti itu. Saya enggak bisa jelasin. Alam. Ini alam, bro. Ini alam. Oke. Ini teorinya saya enggak ngerti. Saya enggak tahu. Tetapi, Raph, ini suka jengkel enggak pada stereotype pidato-pidato kita? Pejabat-pejabat kita misalnya. Jengkel sih enggak. Tapi gemes. Lebih kayak sangat, apa namanya, message-nya jadi enggak nyampe. Oke, kenapa itu terjadi? Kenapa itu stereotype itu terjadi? Karena ada pakem-pakem yang mungkin memang sudah tradisi turun-temurun dari generasi ke generasi, dari angkatan ke angkatan berikutnya, sulit untuk didobrak. Jadi, Konvensi berpikir? Betul. Oke. Dan tidak keluar dari jalur, yang mana artinya, karena begitu aja jadi justru message-nya enggak nyampe, karena orang buat menyimak aja enggak atensinya rendah. Jadi, mereka aja enggak kalau mereka enggak mau melihat, ya gimana mau sampai message-nya. Padahal message-nya penting. Itu yang sayang kan. Padahal message-nya penting, tapi karena penyampaiannya itu enggak kurang gitu, jadi enggak nyampe gitu loh. Raph, ini besar di Amerika. Keberuntungan apa yang Anda dapatkan secara kultural di Amerika menyangkut tentang seni public speaking ini? Kemampuan berbahasa Inggris. Oke. Karena justru bahasa pertama yang saya pelajari dulu bahasa Inggris. Oke. Sebelum kembali ke tanah air, mulai sekolah, SD kelas 1, terus, ini ibu Budi, ini itu this, ibu itu mother, Budi is a name. Terus? Ini akan kembali. Iya. Itu yang terus kebawa sampai sekarang, diberi apa, saya menyukuri bahwa jadi satu pengalaman berharga juga. Oke. Bahwa bahasa, tetap bahasa ibunya bahasa Indonesia. Oke. Saya lebih fasi berbahasa Indonesia daripada berbahasa Inggris. Oke. Tapi bahasa Inggris itu sudah sempat ditanamkan dari hafal, jadi lidahnya sudah terbentuk. Oke. Jadi bisa dapat aksennya, dan apa, untuk memahami, bisa dalam bentuk buku, oke, literatur, atau musik, sudah lebih cepat nangkep. Karena dari dulu sudah modalnya ada. Itu aja sih sebenarnya. Tapi secara kebudayaan, apakah mereka menyangkut juga seni pembicaraan mereka, mereka menjadi toketif, menjadi artikulatif itu, karena sikap berpikir mereka? Yang pasti mereka lebih ekspresif ya. Oke. Yang pasti mereka lebih, itu tadi, pakem-pakemnya tadi itu. Oke. Kalau mau bandingkan, apa namanya, PNS sana dengan PNS sini lah, gitu. Mereka kalau menyampaikan satu message, ada sih memang kekakuan, di sana itu ala mereka. Tetapi, message-nya masih lebih nyampe, dibanding, kalau di kita, yang lebih, apa, lebih kelihatan kayak satu arah, dan generik, gitu. Kurang diolah, kurang diasah, gitu. Itu perlu banyak sebenarnya. Oke. Perlu banyak dipoles, untuk bisa lebih, lebih, lebih keluar, gitu. Adakah ini, arat kaitannya dengan pola bacaan kita dan mereka? Mereka mau baca lebih banyak mungkin? Pola baca mungkin bisa jadi, pola baca mungkin, atau kalau dari sisi historis, kultural, mereka peradabannya sudah lebih banyak jam terbangnya. Oke. Dan, sebagai satu nation, terus juga, dari sisi confidence, kita itu masih terus bergelut dengan yang namanya inferiority complex. Iya. Tahu saya kenapa. Ya namanya kita kalau melihat bule itu, kenapa minder? Kenapa? Raph tidak memiliki sikap, bahwa sadar itu? Jujurnya, karena ya lama tinggal di Indonesia, ya. Karena saya, apa, kalau di Indonesia, saya nggak bisa menafikan secara manusiawi, terkadang ada. Ada. Ya, ya, ya. Tapi mungkin buat saya lebih cepat untuk keluar dari situ. Oh. Untuk, Bapak bisa melihat bahwa, sama-sama matanya dua, Jarnya dua, tangannya dua, jarinya sepuluh. Ya, sama-sama manusia, homo sapiens juga. Oke. Cuma kebetulan, yang ini, bangsa sana, ya bangsa sini, ya aduh, memang sudah seperti itu adanya, tapi nggak merasa, tetap bisa sejajar. Oke. Tidak semua, orang berseberuntung memiliki daya cepat, untuk exit dari sebuah inferiority itu. Raph, beri kami greeting untuk penonton channel Bricky S ini, tetapi di dalam bahasa Inggris kami, karena kami sangat, saya dipesenin beberapa fans Anda, agar Anda ber greeting di dalam bahasa Inggris. Itu, itu pelafalan yang Conan mereka sangat kagumi. All I have to say is, just stay tuned, to, Bricky S's YouTube channel, where you can get so much, that you cannot get anywhere else. Thank you, Raph. Thank you, I'm Aaron. Terima kasih.